kura-kura bulus oke guys jadi di video kali ini saya mau unboxing lagi tapi kita akan meluncur langsung ke stasiun gubeng nah disini kebetulan saya menang lelang menang lelang dan dikirim melalui ki8 jadi kita langsung ambil aja ke stasiunnya mumpung ini sudah jam 12 malam jadi sudah dapat pemberitahuan dari pihak stasiunnya untuk segera mengambil jadi tonton terus videonya hingga abis jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi saya sudah ada di rumah dan langsung kita unboxing aja kura-kura yang baru saja saya terima dan disini adalah kura-kura bulus pelodiscus sinensis nah ini bulus dari China untuk ukurannya lebih kecil dari ukuran bulus lainnya ya jadi kita langsung unboxing aja dan untuk pengirimannya sendiri ini dari Jakarta untuk jumlahnya nggak hanya satu jadi saya kirim lima ekor karena pada saat lelang itu saya saya memang cari yang agak banyak sih pada saat lelang itu yang lima ekor kemarin ikutnya 10 ekor tapi ya kalah lah kayak gitu oke ini untuk kurangnya kita taruh sini dahulu seperti biasa kita lihat dalamnya ini sudah kosong hanya dikasih kertas koran aja dipotong-potong kita lihat sudah nggak ada oke oke kita pinggirkan dulu dan disitu sudah saya siapkan wadahnya oke 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 kita oke diisi sama kapas filter ini kapas filter dan dikasih tisu dan alhamdulillah hidup semua jadi ini bulusnya teman-teman untuk ukurannya sekitar 3-4 cm ini sepertinya ya 4-4 cm dan aktif semua tuh seperti biasa kalau bulus eh bu kalau bulus kalau albino itu matanya merah ini dengan matanya merah dan memang untuk albino biasanya itu penglihatannya sedikit rabun teman-teman berbeda dengan kura-kura yang normal jadi kita langsung masukkan satu dua tiga empat dan lima aduh ada yang bocel juga itu tuh bocel tapi overall amat lengkap dan bulusnya aktif jadi untuk makanannya disini di owner sebelumnya itu pakai ulat hongkong dan juga udang kupas udang pasar kayak gitu teman-teman yang dipotong kecil-kecil tapi disini mau saya coba kasih pelet apakah dia mau atau enggak nanti kita lihat aja dan semisal memang kura-kuranya ini enggak mau saya treatment biar terbiasa makan pelet karena biar enggak terlalu repot juga teman-teman dan untuk kedepannya dicampur atau enggak sepertinya saya pisahkan karena takutnya ada yang salah satu jahil biasanya kan kalau kura-kura itu lebih besar dari yang kecil ukurannya itu jahil entah digigit atau gimana dan bisa jadi minus sayang banget kan jadi lebih baik saya pisah dahulu dan dalam beberapa hari ini saya keep dulu biarkan mereka adaptasi dan juga biarkan mereka gak stress karena takutnya kalau misalkan sering dipindah pindahkan tempatnya kura-kuranya bisa stress dan mati teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi cukup dulu video dari saya semoga bisa menginspirasi dan mungkin untuk next step kedepannya juga saya akan unboxing kura-kura lagi dan kita akan koleksi dan ya mungkin dicoba untuk breeder nah itu lebih bagus thank you for watching jangan lupa subscribe dan see you di next video bye